Ya pemirsa, Gubernur Jambel Haris mengajak Bundokan Duang terus eksis melakukan kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam pembukaan Rakerda dan peringatan HUD ke-17 Bundokan Duang Provinsi Jambi tahun 2024. Gubernur Jambel Haris hadir di tengah Bundokan Duang Provinsi Jambi dalam agenda rapat kerja daerah atau Rakerda sekaligus memperingati HUD ke-17 Bundokan Duang Provinsi Jambi 2024. Rakerda dan HUD ke-17 Bundokan Duang ini turut dihadiri Ketua Bundokan Duang Kabupaten Kota, para organisasi wanita dan ikatan keluarga Minang, serta tamu undangan lainnya, bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi Sabtu 3 Februari 2024. Gubernur Jambel Haris mengatakan Bundokan Duang adalah sejarah ataupun silsilah asal-usul, di mana Bundokan Duang menunjukkan bahwa bagaimana Bundokan Duang dari Sumatera Barat ranah Minang ini hadir dan eksis tidak hanya di Indonesia, bahkan keluar negeri, namun tidak lupa dengan asal-usulnya. Alharis berharap organisasi besar Bundokan Duang, khususnya yang ada di bumi sepucuk Jambi Sembilan Lurah, terus memberikan kontribusi untuk Jambi, khususnya dalam kegiatan sosial sehingga kebermanfaatannya dirasakan masyarakat. Kemudian, sebagai bentuk apresiasi dan kepeduliannya kepada Bundokan Duang, Alharis menyebut akan memberikan sebuah rumah layak pakai untuk dijadikan kantor sekretariat Bundokan Duang, lalu bantuan CSR Bank Jambi senilai 100 juta rupiah untuk kas Bundokan Duang, yang diperuntukkan untuk kegiatan positif yang semuanya untuk masyarakat. Dirinya berharap di usia yang ke-17, Bundokan Duang semakin kokoh, solid dan ikut memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam membangun negeri Jambi tercinta. Kita mengetahui bahwa Bundokan Duang ini banyak sekali jumlah pesertanya, anggota banyak sekali, karena hampir semua daerah di Jambi ini ada Bundokan Duangnya. Ada orang-orang awak yang merantau ke Jambi dan ditergabung dengan Bundokan Duang. Saya kira mereka kuat, karena semua kegiatan positif semuanya, apalagi sosialnya juga tinggi saya kira. Nah ini, bagi kami adalah potensi besar, karena ibu-ibu, emak-emak, gaya-gaya ini adalah orang-orang yang konsisten. Dia agak jiwa sosialnya tinggi, dan konsistensinya bagus, kemudian juga kebersamaannya tinggi, dan ingin eksis. Saya berharap di Jambi ini, Bundokan Duang semakin kokoh, semakin solid, dan ikut memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam membangun Jambi yang kita cintai ini. Sementara itu, Ketua Bundokan Duang Provinsi Jambi, Gusti Maniar, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi, yang telah hadir bersilaturahmi bersama Bundokan Duang se-provinsi Jambi. Dirinya berharap Bundokan Duang terus eksis dan semakin sukses ke depan, serta berkomitmen memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan Jambi yang semakin maju, melaju, dan mantap. Alhamdulillah, acara hari ini berjalan rancar, sukses, karena juga dihadiri oleh Pak Gut, kami sangat gembira, bahagia sekali Bundok-Bundok ini, karena memang hari-hari ini, memang kami tunggu-tunggu, kulang tahun ini baru sekali ini yang dirayakan bersama-sama, di rumah dinas. Kulang tahun yang berapa nih Bunda? Yang ke-17. Jadi seluruh Kabupaten Kota hadir semua? Hadir semua, 6 Kabupaten Kota. Jadi harapan di ke depan Bunda? Harapan di ke depan, mudah-mudahan kita tambah sukses, program kerja kita dengan pemerintah daerah, nyambung terus, Jambi mantap, kami akan berkualitas dengan pemerintah terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.